Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Pada satu hari, Kuala Lumpur, Putrajaya dan KIA LAI akan menjadi satu bandar gergasi ataupun megacity yang standing dengan megacity seperti Tokyo, Yokohama dan beberapa kombinasi umpan KIA LAI. Salah satu negara yang memiliki lokasi pusat pemerintahan yang berbeda dengan ibu kota adalah Malaysia. Secara resmi, ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, namun sejak tahun 1999, pusat pemerintahan Malaysia dipindah ke Putrajaya. Sebelum pembangunannya, Putrajaya adalah kebun kelapa sawit berpenduduk sedikit. Dulunya ini merupakan ladang kelapa sawit, moci besar tertata rapi dengan arsitektur yang indah. Saat saya berkunjung ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, saya diajak oleh Bapak Tun Mahathir untuk test drive mobil Proton. Disetiri sendiri oleh Bapak Tun Mahathir dengan kecepatan 180 km per jam. Akhirnya terjawab judul. Teketeki pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang muncul sejak 2018 terjawab. Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam Pasar Utara, IPU, menjadi pilihan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang mustahil dan utopia. Sebabnya banyak negara pernah melakukan hal yang sama. Misalnya negara Myanmar pernah pindah ibu kota dari Yangon ke Nabi Jau pada tahun 2005. Australia pernah berpindah dari Sydney ke Canberra pada tahun 1927. Turki berpindah dari Istanbul ke Ankara pada 1923. Brazil dari Rio de Janeiro ke Brazilia pada 1960. Pakistan dari Karachi ke Islamabad pada 1967. Nigeria dari Lagos ke Abuja pada 1991. Dan Kazakhstan dari Almaty ke Astana pada 1997. Sementara negara kita Malaysia agak berbeza sedikit. Putera jaya hanyalah dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Manakala Kuala Lumpur masih kekal sebagai ibu kota bagi Malaysia. Apapun kami dari drama politikus ucapkan syabas dan tahniah kepada rakyat Indonesia. Terutama, pemerintahan Presiden Joko Widodo. 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 Terima kasih.